Tiga bandit kambuhan digerepuk saat dalam kondisi teler akibat pengaruh narkopa. Mereka ditangkap karena aksi pencurian di sebuah rumah di Payakumbu, Sumatera, Barat. Saat digeledak, petugas menemukan paket narkopa jenis sabu serta parang curian yang belum sempat terjual. Dalam keadaan teler karena pengaruh narkopa jenis sabu, tiga pencuri kambuhan Supendi, Yogi, dan Teddy digerepuk oleh tim Cita Satres Krimpores Payakumbu di sebuah pos ronda tak jauh dari rumah korpa. Pelaku sempat bergelit ketika diinterogasi petugas. Namun petugas mempunyai bukti kuat untuk menangkap para tersangka. Saat tersangka Supendi digeledak, petugas menemukan satu paket kecil sabu sisa pemakaian mereka bertiga. Meski masih linglung, ketika tersangka digiring untuk mencari parang bukti. Hasilnya petugas menemukan parang bukti berupa dua unit laptop dan handphone hasil curian. Dari penakuan salah satu tersangka, barang curian tersebut rencananya akan digadaikan untuk dibarter dengan paket sabu. Belum sempat terjual ketika tersangka sudah terlebih dulu dibekuk oleh petugas. Dari keterangan kesehatan skrim Pores Payakubu, Sumatera Barat, AKP Rosidi, selain mengamankan tersangka utama pencurian, juga terus diamankan penagah barang curian. Berang bukti pada saat kita lakukan pengledahan, didapati dua laptop dan satu handphone. Cuman pada saat dilakukan pengledahan, didapati satu bukus kecil warna putih yang diperkirakan adalah paket. Kini, tersangka terancam pasal berlapis. Selain pencurian, para tersangka juga dicerat pasal kepemilikan narkoba. Untuk pengembangan lebih lanjut ketika tersangka masih berada di Maporis Payakubu.